Kota Solo Ketiban Berlian, Persis Solo kepergok daftarkan pilar Persib Bandung, Paso Epati Pasti Suka Kota Solo Ketiban Berlian, Persis Solo sudah kepergok daftarkan pilar Persib Bandung Terjawab sudah teka-teki kemana gelandang Persib Bandung, Abdul Aziz berada, sempat menghilang mendadak dari sesi latihan Persib Bandung Abdul Aziz ternyata sudah didaftarkan sebagai pemain anyar Persis Solo Hal itu dapat diketahui dari unggahan di laman resmi PT.LIB di mana sudah ada sosok Abdul Aziz didaftar pemain yang didaftarkan oleh Persis Solo Tentu, masuknya nama Abdul Aziz ke dalam daftar skuad Persis Solo membuat nasibnya bersama Persib Bandung terjawab Kontraknya yang usai pada 2026 mendatang disinyalir tak ditebus oleh Persis Solo Tim kebanggaan Paso Epati itu diprediksi menggaet Abdul Aziz dengan skema pinjaman sampai dengan akhir musim 2024-2025 Meski begitu, bisa saja Abdul Aziz memutuskan untuk mundur dari Persib Bandung untuk memudahkan langkahnya pergi dari kota Kembang Mengingat, selama ini, Abdul Aziz hanya jadi cadangan mati di skuad Persib Bandung Di musim 2023-2024, Abdul Aziz hanya diberikan 3 kali penampilan di bawah komando Bojen Hoda Dengan hanya catatkan 56 menit bermain tanpa catat gol atau asis Musim 2022-2023, catatan statistiknya lebih membaik dengan 20 laga dan 692 menit bermain Berita lainnya Nick Kuiper senantikan drawing Persib di AFC Champions League 2 Persib dan publik sepak bola Bandung menantikan tanggal 16 Agustus 2024 Waktu drawing kompetisi Asia yang akan diikuti AFC Champions League 2 Pada undian nanti, Persib berada di pot 4 atau tempat tim-tim paling rendah ranking kompetisinya di AFC Back asing terlama di Persib Nick Kuiper sudah menantikan sejak lama kesempatannya bermain di kancah Asia Baginya akan sulit memantau level permainan tim lain Kemungkinan besar Persib akan satu grup dengan klub-klub dari negara unggulan Seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia Saya begitu menantikan untuk bermain di AFC Champions League 2 ini Dan saya rasa akan menarik bertemu tim dari negara lain Ungkap Kuiper Bagi saya sulit untuk memantau level permainan dari tim lain Karena kami akan bermain melawan tim dari Jepang, Korea Selatan Tentu saja level mereka lebih tinggi dari Indonesia, katanya Pelatih Persib Bojan Hodak telah bicara Dirinya tak hanya sekadar numpang lewat di kompetisi tersebut Ini adalah mimpi dan ambisi Persib sejak lama untuk kembali bertanding di level yang lebih tinggi kancah Asia Setelah terakhir kali bermain di AFC Cup 2015 Kuiper seingin membantu Hodak membawa Persib bisa bicara banyak di sana Ia tak mau hanya untuk bersantai Tapi kita lihat nanti Ini kali pertama bagi saya dan saya begitu menantikannya Untuk menikmati AFC Champions League 2 ini Sebut Kuipers Meski saya juga tidak mau pergi ke sana hanya untuk bersantai Saya juga tentu ingin memenangkan Pertandingan, kami harus siap untuk itu, katanya Berita lainnya Gelandang andalan Dewa United buka suara jelang fadapi Persib di pekan ke-2 Liga 1 Iya, gelandang serang Dewa United FC Alexis Mesidoro berharap bisa mendapatkan 3 poin saat menjamu Persib Bandung Seperti diketahui, Dewa United sebelumnya berhasil menahan imbang arema FC di kandangnya Oleh karenanya ambisi memenangkan pertandingan menjadi tujuan utamanya Mesidoro mengatakan, squad Dewa United memang menargetkan 3 poin di laga tersebut Hanya saja, menurutnya 1 poin bukan hal yang patut disesali Memang kami berharap bisa mendapat 3 poin Namun hasil imbang ini harus diterima Tentunya kami harus berusaha lagi agar di pertandingan selanjutnya bisa meraih kemenangan Ujar Mesidoro Harapan kami target 3 poin itu akan kami dapatkan nanti saat kita bermain di kandang kami Ungkap playmaker asal Argentina itu Keinginan Bojan memboyong Mesidoro harus pupus setelah Dewa United memenangkan harga transfer dengan harga fantastis Iya, sebelumnya Bojan Hodak secara terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya terhadap gelandang Anyar Dewa United Alexis Mesidoro itu Jika memang Bojan nantinya menginginkan Mesidoro ke Persib di putaran kedua Tentu harus menggunakan skema tebus kontrak Namun hal itu akan jadi pertimbangan, menarik dinantikan Terima kasih telah menonton!